Hai assalamualaikum hari ini kita akan membuat udang crispy dan kebetulan saya di pasar dapat udangnya udah yang enggak terlalu besar tapi masih bisa digunakan sebelum kita mulai udang udang kita cuci dengan bersih lalu untuk kulitnya kita buang dulu ya Oke nah setelah udang sudah kita bersihkan beserta kotorannya ada di punggungnya selanjutnya akan saya siapkan untuk tepungnya di sini saya pakai tepung sekitiga biru ya pertama kita masukkan biang crispy yang bisa kita dapat di banyak online sub ya sekitar satu sendok makan munjung untuk ukuran tepung setengah kilo lalu kita kasih penyedapnya satu saset setengah ya kemudian kita aduk sampai rata dengan bikin sendiri tentunya untuk rasa untuk crispy nggak kalah ya dengan kalau kita sudah beli jadi tepung crispy nya ya setelah itu dan kita masukkan kemudian kita remas secara remasnya di awur-awur atau sedikit di remas boleh tapi jangan menyentuh dagingnya ya sekiranya dirasa cukup kita masukkan ke air es ya setelah itu udang kita masukkan ke air es dan kita celupkan nggak usah lama-lama lalu kita ketiris dan masukkan ke tepungnya lagi kita aduk lagi seperti semula ingat ya jangan mengenai daging udangnya dan jangan dikepal-kepal cukup diaduk-aduk aja agar hasilnya crispy tidak keras ya setelah itu sambil agak kita ketap-ketapkan agar tepungnya rontok kita goreng ya kita masukkan satu persatu ya selamat menikmati selamat menikmati dengan api yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nanti setelah agak kecoklatan baru boleh kita balik ya udangnya setelah kecoklatan langsung bisa kita tiriskan tadaaa sudah jadi udang crispy dan yang pasti rasanya mantap coba ya enak empuk crispy renyah oke selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati